Intro Intro Dinun jamu pagi-pagi Kalo enak dan campur, kok biari ini kita kaji Biarnya kita ngadung nilai api Ini penonton bayaran gigo Kue matabak kecampur sekutan Sekuternya di atas TV Anak cabut dipakai danan Mau menghibur para hati Kita kalu acaranya gini Ini namanya acaranya Kongres Kongkok, kakak beres-beres Kalo enggak bayar ya? Iya, kan Indonesia lucu-lucu ketawa Terus tepuk tangan Kita sambil bayar ya? Iya Yang nanti dulu kita ngering bayar Ada duitnya, ada duitnya Ya, duitnya ada Tapi bohong Mantun bisa, itu mantun Ini kan kita acaranya Kongkok, kakak beres-beres Kongres Makanya sampai kakabur gak pernah beres-beres Gak beres-beres Gak beres-beres Tapi bener-bener kita tak ketemu apa Burung kita jadi beres Jadi beres? Yang bikin beres apa dah? Apa tuh? Duit Iya, iya, iya Ada yang nyautin nanti saudara kita mata duit Padahal sampai duit gak ada matanya Yang ada duit itu timbul Kalau misalnya bini kita ngeliat Masa sih? Dan kalau bini kita ngeliat Berarti ada matanya Ada matanya Ya, kalau bini kita gak ngeliat duit Gak ada matanya Gak ada matanya Karena yang ditungguin kita dari sini Pasti dipulang ditungguin bukan kitanya Bukan kitanya Duit yang ditungguin dengan bini kita Berarti itu Berarti bini kita mata-mata Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, mudah-mudahan ini Kita semuanya sehat walafiat Amin Amin Kita ketemu di acara Kongres Kokos agak beres-beres Hari ini tampilannya beda Kenapa tampilannya beda? Hari ini kita lagi ada di daerah jauh Jauh banget Jauh banget ya Jauh kemana-mana Jauh sama yang namanya mau urusan Jauh sama yang punya puyong Jadi urusan apa puyong kita buang dulu Hari ini kita senang Mudah-mudahan dengan acara kongres ini Hati yang sedih jadi kirang Jadi kirang Ya, hati yang lagi gulana jadi seneng Seneng Emang begitu Emang gimana mulanya? Ya, kita ketemu hari ini kita bakal bahas masalah Bini 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 Nggak tau Bini mah Istri Istri Ya kan Jadi kita bahas adalah istri soleha Nah, bini lu soleha nggak? Agak Ini kurang bersyukur Emang bininya kan Emang ngedapetin lu bukan dari mana-mana Dari mana? Bini dia ngedapetinnya Buatnya perebut Dia mah Amal lurah? Bukan Bukan amal lurah lagi Amal suang Ya lu kejam lagi tuh Gus Kan lu tau Bini lu kayak dapetin hadiah pacat pinang kan? Bini lu kan? Bini 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 Bia biaya nasib istri Ya, hal ini aja Lu ngomongin dia bininya kaget soleha Emang bini lu soleha? Deh, bini ku soleha Dari kecil sampai sekarang bini ku soleha Wah, so tau Maren gua liat pada acak adu lagi tuh kan soleha namanya Deh, bini ku namanya soleha Bia Itu maksudnya Biwa bawahnya Wibawahnya Wibawah Bini, gua emang paling wibawah Nah kalo gua ngaji ada kue, wibawah Ada pisang, wibawah Kan wibawah Kan kandut kan Iya Ikebo Udah ga ga segala mikirin apa-apa Maka lu bicara tentang bini Soleha Itu adalah lagunya Bagaimana lagunya? Lagunya Kuspus Bagaimana sih lu? Setiap keindah Gua nemuk nih Lu, lu basah mana sih nemuk Itu Itu bas Gampang gua udah kagak ada Gua nemuk lu macam itu Gak ada ngerti gak nemuk Orang betawi begitu Ya betawi demukin lu dua Ngomong ada kali Gitu ada lagi Setiap ke... Bukan close close itu mah Gigit Takunya omah irama Nah itu Setiap keindahan Perhiasan dunia Giringin apa Maka emosi Layu aja nih Layu aja kalo belom ngopi ngomong sama gua Oh tadi seduin Nah sama gua juga belom ngopi Itu kan lagunya Jadi gimana caranya Kita mendidik istri kita Biar istri kita Terutama hormat sama kita Hormat sama kita Gua tau Kan istri kita itu adalah Orang yang paling hebat Orang paling kuat Paling kuat Dalam mengurus rumah tangga Betul Makanya kita kerja sebulan Yang gajian tetep bini 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 Kita minta duit sama bini Malu gua minjem duit Minta duit apa 10 ribu Buat beli rokok Dia bilang Tunggu kasih cuman minyum ya Utangnya Hebatin bini seperti itu Lo gak paham Lo diem aja lo Ya kita ketemu di acara Kongres Kompok kagam beres-beres Nih Nih Badang terluka karena kena gores Kena gores Kompok kagam Ketemu di acara Kongres Nonton semuanya mudah-mudahan Para penghibur Bisa aja Eh Ngomong-ngomong nih Guru kita mau nyampe Mana Juga dong Belum kedengeran ceritanya Lu kenapa Ini ceritanya bagaimana Mulai Ini ngomongin masalah istrinya selehat Emang ada Mulai bagaimana di lu Loh Eh Gitu Eh Guru kita lu nyampe Guru kita lu nyampe Eh Eh Kalo guru kita nyampe Ini kan pake musik Wah musik Ya kalo lu ntar Sama diiringin Oh Amal musik juga Amal Guru kita nyampe Guru kita nyampe Oh no Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh ini udah nyampe kedua? udah nyampe bapak nyampe kesini cepet banget pak udah kayak naik apa kemari? saya gak naik apa-apa sih terus bisa nyampe kemari? seret-seret gojek kalau buruk kita bisa ngelawak main sendik nanti kita makan apa? iya, buruk mah kadang-kadang suka peluian aja sih ya jangan bingung makan pokoknya kalau gua makan lu gak usah lu tenang aja belum pernah ngisip-ngisip kaprut tulis, belum? eh emennya kita kecoa apa kali? ada juga, jangan ngomongin masalah makan gua kalau gua makan lu pasti makan belak temen-temen pada makan, jangan, gua makan lu kagak kita kapan makannya? gua tuh namanya gak pernah belak sama orang gua makan tuh orang gak makan setiap gua makan orang gua gak bagi pelit berarti dia maksudnya maksudnya yang disuapan gua gua gak bagi tapi yang dipiring gua bagi maksudnya yang ini mau lu ambil juga lu maaf lu gua nyanyah gitu iya, buruk banget kita gak coba lu gua dibubuhin itu, digawal begitu yaudah di lalo ya guru sehat guru? alhamdulillah alhamdulillah ini guru bisa nyampe kemari di acara kongres ya saya tau ini program dia ya program dia ini apa kabar ini selama lebaran kemarin ini? kemana aja? alhamdulillah alhamdulillah mana dibagi apa sih alhamdulillah mulu? iya kan ditanya tadi ya abis lebaran alhamdulillah sehat ya kan masih bisa pakai baju iya kan? iya 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 kan ada itunya tuh ada lagunya tuh apa gimana guru? yang itu baju baru alhamdulillah itu tuh tuh itu cukup dipakai kan ada yang pertama dong biarkan musiknya gak kompak makanya kalo apa-apa tadi di briefing dulu apa doa enggak di briefing enggak di briefing sih ya dia mah orangnya orangnya ramah tamah ramah tamah enggak pernah marah enggak matanya keluar enggak saat itu kalo apa-apa di briefing dulu kalo nyanyi emangnya dia apaan? lo marah apa dong jangan dia mati lo iya mah emosien iya mah iya karena ada lagu lama itu yang baju baru alhamdulillah enggak, tadi sebelum masuk saya ngomong briefing ntar gue minta gue lagu ini ya lagu ini biarnya kompak jangan masukin aja tapi kalau beginiin jelek siapa? enggak 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 kalau urusan begini enggak 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 kita mau nyanyi enggak enggak tahu lupa 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 sairnya makanya saya nanya makanya di briefing bilangin sama produsen nah itu enggak 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 baju baru alhamdulillah cukup dipakai di hari raya enggak 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 saya lupa ngebalikin ya sama aja rasanya kelihatan masa pakai jas tangan yang gak ada ya kan model baru curbalan hehehe cut bray ini namanya komedian kalau begitu pakar raje saya rasa pak guru bukan jasnya yang panjang apanya hehehehe bilang aja yang panjang bukan jasnya apanya bilang aja gigi ngomong-ngomong apa ini tadi kan lu ngomong aja eh tema dong tema aduh ya ini kadang-kadang makanya kan lu apa-apa dulu di briefing iya kendra lagi udah jelas kita tadi temanya istri soleha istri soleha kan kita kasih depan di jawab pembahasannya abang istri soleha pembahasannya soleha obrol-obrol kata hehehehe obrol-obrol obrol itu kan sama juga kongkok iya kongkok ya kaya wajibnya ngobrol iya kalau kalau ngomong ngobrol gak ada kongkok ini menang di poslodak hehehehe dia orangnya ramah-tama gak pernah marah ngomongnya juga santul cuman liat aja tuh bebusa ini guru diatakan ini kan kongres kita nih ini kan kongres kita nih ini kan kongres baru artinya kita nih eh perpaduan nah ini sebutnya kongres kongko enggak beres-beres kita ngomongin masalah istri soleha bantu pagi iya hehehehe jadi kita ini ngobrol ini masalah istri soleha iya iya kan kadang-kadang yang namanya gini ada yang romahnya udah jadi aku sebelum jadi istri kita romahnya romahnya somyah banget sama kita sopan santurnya ada pas udah berumah tangga kita tiga ini ada yang berubah iya setahun romahnya sama kita eee grecek artinya kita belum bangun juga udah disuriin kopi udah ditawarin sarapan terus setahun dia berubah iya kan terus dulu yang namanya saya mau bang nikah sama abang nggak apa-apa nggak dibeliin emas juga pas setahun pengennya beli emas ya itu bagaimana sih supaya kita mendidik istri kita supaya menjadi istri yang baik istri yang bener dan istri yang disebutnya soleha itu yang maksudnya oh yaudah paham nggak sih sebut dirinya yang cerama lu apa gua kalau dipikirin ini bapak disini bintang tamu bagi mana kita yang besar tolong dikondisikan jadi itu saya lewatin aja pulangnya ya ya usah orangnya hijak jarang ya marah-marah mulu marah-marah mulu bukan hijak jarang garang tinggi banyak makan ikan asin gimana nih kita masalah gimana gimana nih bibir semua kata kali ada mukanya ini masalah istri soleha bagi mana kalau segala nyeritain bini tetan jadi bagaimana guru kalau bicara tentang istri soleha ya istri soleha itu istri yang baik istri kita semua istri soleha buktinya masih mau sama kita yang nggak soleha itu pada minta cerai kabur istri lu masih masih sama lu kan masih guru ya berarti soleha itu nah berarti bini lu yang kemarin udah meribut amal lu yang kabur berarti bini lu masih soleha tuh soleha berarti dia oh udah kabur udah kabur oh sampai sekarang nggak balik lagi di jauhan di jauhan terus pagi malai guru itu iya istri soleha itu istri yang baik istri kita tuh istri istri yang baik ya kan kita bangun tidur kadang-kadang kita belum bangun dia udah bangunin ya kan gitu bener-bener bukan olahraga emang lagi nyari aja supaya dibeliin sama laki makanya kalau bawa istri ke pasar biar paham kita yang megang duit istri yang jalan oh iya kita tinggal bayar-bayarin aja itu suami yang baik jadi bukan berarti istri belanja kita nganterin terus istri nggak mau dianterin itu istri yang baik begitu jadi kalau bicara soleha soleha yang mana gitu yang punya cablak soleha punya saya soleha punya istri soleha semua iya kan kalau yang soleh itu laki bener yang disebut soleha karena perempuan istri soleha kalau cablak soleh istri cablak soleha berarti istri kita semua soleha cuman bagaimana gitu apa sih soalnya nggak pake kuping sih gue aja ngomel bibir lu geter iya istri yang baik itu ya istri kita nih baik sampai hari ini masih jadi istri kita berarti baik gitu loh ya soleha itu istri kita semua soleha karena buat perempuan sebutannya soleha kalau kita soleh kan gitu bener nggak itu kan sebutan buat perempuan buat istri kan soleha bener kalau laki-laki soleh yang saya maksud ini adalah istri soleha yang bagaimana terhadap suaminya yang tak terhadap suaminya itu yang saya maksud ini kita jangan selalu mengatakan bahwa istri kita tidak soleha untuk punya istri soleha suaminya harus soleh gitu dong ya soleh atau tidak solehnya istri kita itu tugas suami untuk bikin istrinya jadi soleha oh iya iya tetap salah atau bener istri kita tetap suami tugasnya membenarkan yang salah benerin yang udah bener pertahanin jangan sampai salah gitu lah bener bener kita dikasih tau kalau mau cari istri lihat dulu tuh yang cakep tuh yang bagaimana izah nazor tasarot kalau dipandang itu enak gitu nah istri lo dipandang enakin nggak senyum kayak tadi Ustadz bilang tuh bangun tidur kita udah senyum istri ngikut senyum dong betul iya nggak senyumnya tambah bagus jadi ketawa itu kalau ada duitnya iya ini bangun tidur harusnya kan senyum suami yang baik kita bangun tidur senyum istri yang baik juga bangun tidur senyum senyum iya kan iya nah suami senyum jangan senyum doang orang udah mau belanja mau masak ngasih itu bukannya senyum yang ditungguin duit kasih jadi senyum ongkoh kalau pas orang sana duit juga ongkoh oh iya bener bener ponboni cabangnya sempah ambil aluk buat tunjangan makanya cari bini setimpal biar nggak malu diajak kondangan nah metik buni jangan dikandut kalau dikandut banyak getahnya makanya cari bini jangan kebangetan gendut kalahnya kebanyakan gendut kebanyakan maunya ini mau makan itu emang tukang makan bener 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 itu gue mau ngepas-ngepasin mantun lu aja sepertinya gue juga nggak paham istri yang soleha itu adalah yang taat sama suami yang ibadahnya juga rajin yang selalu mendoakan suami kadang-kadang suami belum bangun tidur dia tengah malu udah bangun dia tahajud duluan dia doain suaminya ya Allah mudah-mudahan suami saya cablak ini besok pagi dapet duit yang banyak lu masih tidur masih tidur soleh dong bini mah udah ngedoain kita karena kita masih tidur besok kalau dia minta duit lu gak usah pakai ngomong dia minta kasih gitu takutnya kalau lu bini lu minta duit lu gak kasih kasih dia gak minta lagi cuman lu dibacain Yasin jadi semayalah ruhi bener bener dengerin tuh agar romanya gue selesai kalau gue mati lu dong pada kira-kira enak deh belah bukan tak kalau bini gue mati eh gue mati ntar bini gue sama siapa sama gue jadi istrinya istri yang soleha itu atau istri yang baik itu adalah kembali tergantung dari pemimpinnya juga suaminya juga ya iya dong pengen punya istri yang baiknya suaminya karena begitu lepas tanggung jawab tuh anak diserahkan ke suaminya bapak ibunya udah selesai tuh gitu kan artinya yang bertanggung jawab sekarang suaminya iya tapi tadi tuh saya mengkutip bahasa guru kalau dia gak punya uang kasih uang iya gak punya rumah dibikin rumah tapi istri saya doang guru yang saya bikin rumah sampai sekarang gak mau dia tolak mungkin apa saking dia banyak rumahnya gak istri saya saya bikin rumah gak mau udah jadi dia malah apa itu ciri-ciri istri yang soleh rumah apa rumah kiyong tempel itu bunuh pisang kiyong racun namanya kadang-kadang ngenteh jadi kita kira-kira bilang tuh makanya jangan selalu apa-apa menyalahkan perempuan istri marah-marah dianggap istri tidak soleha iya kan wah istri umpamanya ngomel mulu dianggap tidak soleha soleha dan tidak solehanya tetap tanggung jawab suami bikin istri yang soleha kalau gini kan enak nih guru artinya gini tanggung jawab seorang suami itu kan berat terhadap keluarga artinya gini walaupun istrinya mau berangkat ngaji ketemu gurunya mau ngaji kan masih ada suami izin dulu jangan langsung berangkat maksud saya gitu guru iya kalau suaminya enggak ada berangkat aja kan suaminya udah meninggal itu apa beda guru itu apa yang masih ada bagaimana sih ceritanya kan misalnya istrinya mau berangkat misalnya pengajian bulanan ke Ustaz Akri kenal kan Ustaz Akri iya tanggal sebelah tuh iya Ustaz Akri iya ya kalau madang peduk banget romanya nah itu dia berat ngaji ngomong dulu sama suaminya boleh apa enggak di rumah ada yang ngurusin apa enggak kadang-kadang ada kejarin guru mohon maaf ada seorang istri dia berangkat mau ke padahal berangkat situ baik tujuannya sedangkan di rumah rumah berantakan belum rapi terus anak juga belum rapi mau berangkat sekolah malah artinya rumah belum rapi tuh karena masih baru naikin semen baru ngecor apa gimana kalau enggak genteng belum ditanya itu kan rumah pada berantakan belum disapuin belum dipel mau ke sekolah malah dia ngebudakin laki nah itu apa gimana tuh apakah itu termasuk itu yang soleh apa gimana itu guru iya soleh tetap soleh kan dia perempuan iya itu kan sebutan iya itu sebuatan bener kan jadi suaminya ini harus paham gitu kalau kita istri kita begitu suami berusaha untuk masuk begitu jadi istri kita ini tukang ngomong kita masuk juga bagai ngomong kita diam enggak mulutnya enggak sini tadi yang lu pertanyain apa nih maksudnya tidak pakai izin tidak izin sedangkan untuk ngaji untuk ngaji untuk berbuat baik seharus suami sudah paham kalau untuk ngaji mah ada suami atau enggak ada suami berangkat ngaji kecuali mau belanja atau mau ngobrol atau mau arisan kalau mau ngaji mah enggak usah pakai wah gara-gara suaminya enggak ngasih ngaji atau enggak izin berarti istrinya enggak ngaji enggak ngaji dong rugi suami juga apa dong lu sih kadang-kadang kalau jadi pertanyaan yang bener dong ya kan aku jadi malu sama lu juga jangan apa-apa wah sekalipun mau ngaji kalau suami enggak ngizinin enggak boleh berangkat kalau buat ngaji diizinin atau tidak izinin berangkat ke ngaji jangan sampai enggak ada suami enggak dapat izin akhirnya berbulan-bulan di sini enggak ngaji-ngaji rugi enggak suami rugi sementara itu baik nantut ilmu kan yang paling tidak sebagai suami makanya tadi tuh benar atau tidak benar suami yang mesti nyadarin diri orang mau ngaji pakai izin dulu orang mau ngaji pakai bilang dulu ya kan maka kan enggak usah bilang nih duit buat ngaji itu yang cakep tuh jadi apa-apa jangan seolah-olah bini salah bini tuh harus terus nurutin apakah suami bener itu mah gitu tapi kalau umpamnya suami juga enggak bener ya gimana coba ya kan kalau dibilangin dengerin ini kan saya dengerin guru oh kata kali lagi itu kali pantas aja bini saya saking sayang yang sama saya guru kalau tidur palasnya dipakai helm saking sayang kali yang melindungi muka saya kali ya bukan kalau tidur saya dipakai selimut terus palasnya dimasukin helm berarti dia sayang muka saya kali geli rtt selat-selat geli enggak soalnya kalau enggak dipakai helm gigi lo kreket kreket kayak orang lagi jilatin kaki meja jadi pusing enggak bisa tidur jadi akhirnya dipakai helm nah itu namanya istri yang paham sama suami nah hubungan enggak apa paham ya tadi lo dipakai helm malem-malem jadi lo enggak ditangkep polisi kalau enggak bisa masuk angin ya pelindungan namanya standar nasional Indonesia jadi melindungi istri dari hal-hal yang tidak baik maka suami pakai helm nah kesimpulannya apa nih untuk istri yang solehan kita berharap semua istri kita tuh istri-istri yang solehan artinya baik kalau cocok tidak cocok cocokin gitu kan artinya soleh tidak soleh tetap solehin dong gitu jadi jangan pernah perhenti oh mentang-mentang enggak soleh cerai kawin lagi cerai kawin lagi kita ini siapai dan gitu kita juga bukan orang soleh jadi memaksakan istri kita soleh tapi kita sendiri juga belum soleh yang bagus itu kan tadi lo bilang kerjasama tambahin lagi bukan kerjasama aja tapi sama-sama bekerja gitu ya kan kerjasama sama-sama kerja itu yang cakep artinya enggak sepihak dua pihak nih dalam hal apapun ya jangan mentang-mentang tadi tuh kesel banget berangkat apa-apa main nyelonong aja boleh kalau kita dipancing dipancing marah enggak marah itu sama dengan kerbo ya manis turdi bawa lam yaudab bahwa himar kata kiai begitu kalau kita dipancing marah enggak marah kita sama dengan kerbo mana yang boleh marahnya kalau istri disuruh ngaji enggak mau ngaji boleh suami marah kita tegol iya iya apa istri kita enggak kemana-mana enggak pakai kerudung boleh suami marah karena agama ngajarin bagus enggak bagus bagus gitu terus kebiasaan kayak istri lo blak gitu kalau dimana-mana jangan langsung buntel ya kan orang belum selesai makan udah udah buntel itu juga boleh boleh lu marah ma jangan dibuntel geser dulu kekirian kan bisa dibararkan bisa dibararkan bimbing yang lain kenapa gue dumini saya ya kan gue lagi ngobrol ngomong sama lu sekarang lu cengaja ngomong sama gua kalau emang begitu yaudah lu yang ngomong gue biar ngomong sama ini jadi begok jadi begok jadi begok ya dia ngomong sama gue ganteng ya lebak begok saya enggak mau kehan tengah oh jadi arti-artinya kesimpulannya adalah tadi istri yang baik istri yang soleh karena suami juga baik dan mengajarkan kebaikan kalau tidak terjadi kesolehan tetap suami tugasnya menjadikan istri yang soleh gitu jadi begitu punya rumah tangga cocok begitu punya anak enggak cocok cocokin balik lagi gitu jadi cocok enggak cocok cocokin kita pacaran enggak langsung I love you dong cocok-cocokin kita udah cocok baru masuk nikah habis nikah punya masalah lagi karena ekonomi karena anak banyak karena belum punya rumah makanya kata Kiai rumah enggak bagus enggak apa-apa yang penting tuh enggak kebocoran makan enggak kelaparan itu yang wajib kalau kayak motor emas geram-geram itu sunah yang sunah boleh kita punya boleh buat nyempurnakan yang wajib rumah udah punya tapi ada garasinya enggak ada mobilnya yang sunah tadi itu beliin mobil ya kan jadi rumah bikinin rumah garasi bikinin garasi takut nanti punya mobil bener-bener ya kan jadi kalau enggak mampu bikinin rumah enggak mampu beliin mobil itu yang kadang-kadang kita jadi suami enggak jelas dibantai bini makanya nih temen saya Bang Bodong ini selama dia sekarang main musik nih istrinya juga udah baik Alhamdulillah sekarang mah rumahnya udah Batako Alhamdulillah di samping Batak di samping engkau di tengah-tengah jadi kita berharap mudah-mudahan siapapun kita tetap kita berharap punya istri soleha amin yang baik yang nurut karena pertanggung jawabannya sampai di akhirat itu jadi kalau daripada di dunia sungketa mulut ribut mulut akhirat juga pasti ada masalah tapi gambarannya akhirat bagaimana dunia kalau dunianya akur enak istri dipandang asik ngapsuin kalau dipandang kayaknya lu gimana gitu giroh deh giroh girosot-grirosot buka celana karena itu celana bapaknya salah pake kalau tiba-tiba lu pandang udah asik lu merasa sejuk pulang capek lu pandang istri lu itu berarti berhasil jadi jangan menuntuk istri yang soleha sementara lu gak mendidik menjadi istri yang soleha itu aja kesimpulannya terima kasih masih di acara kongres kongkok kakek beres-beres yang salah tayang di Akri Patriot TV terima kasih guru nih ya atas pencerahannya mohon maaf kalau disini ngadih kasih apa-apa silahkan dimakan karpetnya silahkan iya masuk vakum cleaner mau makan iya iya ada nyedot aja iya bibir saya taruh di bawah kakinya angkat tarik karpet bersih kalau sedotannya ini sih sejenis berkicot kali ya jadi gitu tetap pantengin terus channel youtube-nya Akri Patriot TV di acara kongres kongkok kakek beres-beres satu dua si kuda lari nah lu kuncinya di apa sih dari sini kita utuh dari situ kan salah mohon maaf guru ini gara-gara bininya memang agak ada masalah lagi gak nyaman itu biasa laki-laki gak nyaman karena istri itu biasa enggak ini udah tutup guru iya tutup guru apa ini istri aja kita kan udah bilang kalau mau mau bisa begitu ini nanya lagi kita kan ini berjelasin lagi tetap di kongres komentar beres-beres sampai cara sop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati